Hai Sobat, kali ini di hadapan kita sudah ada sebuah kompor gas bertekanan tinggi, sebuah kompor gas bertekanan rendah, dan sebuah tabung gas. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya menggandengkan sebuah kompor bertekanan tinggi ditambah sebuah kompor gas bertekanan rendah yang akan kita hubungkan hanya pada satu tabung gas. Nah, kelebihan dengan cara menggandeng atau memparalel seperti ini, yang pertama akan membuat ruang kerja kita akan semakin lapang dan semakin luas, terutama bagi ruang kerja kalian atau dapur kalian yang sempit. Nah, keuntungan yang keduanya, kita akan mudah mengatur atau mengkontrol penggantian tabung gas. Nah, yang ketiga keuntungannya, kita bisa sedikit lebih menghemat pengeluaran gas. Nah, bagaimanakah lengkapnya tutorial menggandeng atau memparalel tabung gas kali ini, akan saya bahas sesaat lagi. Oke, Sobat, sebagai informasi sebenarnya video ini adalah video kelanjutan atau video kedua dari video yang ini ya. Nah, di video yang ini saya telah memberikan tutorial bagaimana caranya menggandeng dua buah kompor gas yang bertekanan rendah. Nah, sedangkan di video kali ini kita akan menggandengkan kompor yang bertekanan tinggi dan kompor yang bertekanan rendah untuk dihubungkan pada satu buah tabung gas. Dan ini adalah salah satu request-an dari teman-teman semua. Nah, apakah peralatan dan bahan yang kita butuhkan? Yang pertama, kita membutuhkan selang tambahan ya, Sobat ya. Nah, selang tambahannya tergantung dengan kondisi dapur kalian ya. Nah, hanya saja di video ini saya menggunakan kedua selang yang seperti ini panjangnya. Nah, kenapa saya menggunakan selang yang pendek seperti ini? Ini simple untuk mempermudah pengontrolan alat tambahannya nanti, Sobat ya. Nah, usahakan memotong gasnya itu rapi ya. Jangan sampai panjang dan pendek ya. Oke? Nah, kalau kalian tidak punya selang baru, selang gas yang lama juga boleh. Nah, peralatan yang berikutnya yang merupakan peralatan utama itu... ...yang pertama adalah sebuah nipel cabang seperti ini. Nah, nipel cabang yang saya rekomendasikan adalah nipel cabang yang berbentuk I. Jangan yang berbentuk T ya, karena yang berbentuk T itu punya kelemahan. Nah, bagi kalian yang ingin tahu kenapa saya merekomendasikan nipel cabang yang berbentuk I, silakan saja tonton video tersebut dengan cara mengklik tulisan yang muncul di atas sini. Oke, Sobat. Nah, selanjutnya bahan utama yang kita butuhkan adalah dua buah kran. Nah, berhubung ini permasalahannya sama dengan gas, kita tidak bisa main-main ya. Di sini saya menggunakan kran yang memang sudah terbukti bertahun-tahun. Kualitas dan kekuatannya. Di sini saya menggunakan kran bermerek Onda. Nah, selain menggunakan sebagai pribadi di tempat kerja, juga kita selalu menggunakan kran yang bermerek Onda, Sobat ya. Nah, seperti yang saya bilang barusan, yang kita butuhkan itu adalah dua buah kran. Sebenarnya bukan dua buah kran, karena yang nanti kita butuhkan adalah nipelnya saja, Sobat ya. Nah, jadi biasanya untuk setiap pembelian kran yang seperti ini, ini biasanya sudah ada satu nipelnya ya. Jadi, kalau kita membutuhkan dua nipel, berarti kan kita beli harusnya dua kran. Tapi kalau kalian ingin membeli nipelnya terpisah, itu terserah saja, Sobat ya. Oke, nah sekarang kita bicara masalah ukuran yang dibutuhkan. Ukuran berapakah yang sesuai? Nah, untuk patokannya, agar pas ke selanggas, itu kalian bisa patokannya berdasarkan nipel cabangnya ya. Jadi, silakan beli kran yang nipel ujungnya ini sesuai atau sama besarnya dengan nipel cabangnya ya. Jadi, ini bisa kalian bawa nantinya untuk membeli krannya, Sobat ya. Karena apa? Kalau misalnya kekecilan, pasti akan longgar di selanggasnya, Sobat ya. Nah, namun, jika ternyata memang di tempat kalian tidak tersedia menjual kran yang berikut nipelnya, yang besarnya sama seperti nipel cabang seperti ini, ini bisa kita akal ya, Sobat ya. Masih ada jalannya. Nah, ada dua solusi yang memang harus kita jalani atau kita lakukan ya. Yang pertama, kita harus menggunakan dua buah klim pada tiap ujung kran. Nah, ini untuk memperkuat dudukan atau ingkatan cengkraman klimnya. Jadi, kalau kita uji seperti ini, ini memang akan terasa longgar. Jadi, dengan dua buah klim, ini pastinya akan lebih kencang. Oke, nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan juga untuk membuat nipel ini menjadi terasa muat, yaitu kita harus balut ujung dari nipelnya ini dengan seal tip, Sobat ya. Oke, di sini saya sudah mempersiapkan salah satu contohnya. Nah, ini yang akan kita gunakan nanti ya. Oke, seperti ini. Nah, ini juga ujung-ujung dari kran sudah saya balut dengan seal tip. Jadi, membalut seal tipnya akan kurang lebih seperti ini, Sobat ya. Oke, jadi kita silakan balut seal tipnya dengan tebal. Kemudian, di bagian ulirnya seperti ini, kita tekan-tekan seperti ini. Oke, nah, kalau kalian masih bingung, akan saya contohkan sekalian, Sobat ya. Nah, membalut seal tipnya harus kencang dan tebal ya, Sobat ya, seperti ini ya. Nah, jika sudah merasa cukup tebal seperti ini, silakan kita tekan di mana ulirnya. Nah, ini berfungsi agar nantinya seal tip tidak bergeser ya. Nah, jika dalam pemasangan kalian merasa kurang tebal, silakan tambah lagi lapisan seal tipnya. Oke, seperti ini, Sobat ya. Nah, peralatannya sudah siap, sekarang kita akan mulai memasangnya. Terima kasih telah menonton! Oke, Sobat, untuk regulator berhubung di sini, kita juga menggunakan kompor yang bertekanan tinggi. Jadi, tidak akan bisa kalau kita menggunakan regulator yang bertekanan rendah. Kalau kita memaksakan menggunakan regulator yang bertekanan rendah, maka api yang dihasilkan oleh kompor tekanan tinggi atau kompor semawar ini akan kecil sekali. Jadi, untuk itu, kita harus menggunakan regulator yang bertekanan rendah. Nah, kali ini saya akan menggunakan regulator yang mereknya Zeplin. Nah, bagi kalian yang ingin tahu apa saja kelebihan dari regulator Zeplin, nanti akan saya buatkan video khususnya setelah video ini, Sobat ya. Nah, nanti video tersebut akan digabungkan juga dengan tutorial cara memasang kompor semawar dengan benar dan mudah. Nah, kalau kalian ingin menonton video tersebut, silakan perhatikan saja tulisan yang muncul di atas ini. Nah, jika sudah muncul tulisan yang di atas ini, berarti tulisan tersebut sudah bisa diklik untuk kalian tonton video, Sobat ya. Sekarang, mari kita pasang regulatornya. Oke, sebelum kita mencoba untuk menyalakan kompor gas yang baru kita rangkai ini, tahap pertama ya, tentu saja kita harus menguji kebocoran gasnya ya. Karena kalau terjadi kebocoran gas, itu akan sangat berbahaya. Nah, cara untuk menguji kebocoran gas, silakan kalian kunci regulatornya seperti ini, biar gasnya mengalir. Kemudian, silakan putar ke kiri untuk membuka aliran gas dari regulator. Buka hingga full atau mentok, Sobat ya. Oke, seperti ini. Sudah mentok. Sekarang, silakan buka keran ini juga, yang kecil. Oke, nah sekarang dengarkan dan cium. Apakah terdengar suara gas, tercium bau gas. Nah, jika itu terjadi, berarti pemasangan kalian, daklim dan ujung-ujung selang itu belum kencang sempurna. Silakan kalian perbaiki. Oke, nah jika sudah tidak tercium atau terdengar bau gas, kita bisa langsung lanjut ke tahap berikutnya. Oke, Sobat. Penyetingan akan kita lakukan pada jalur gas yang menuju ke kompor yang bertekanan rendah. Dan penyetingan ini akan kita lakukan hanya sekali seumur hidup. Selama settingannya tidak kalian ubah-ubah, tidak perlu dirubah atau disetting lagi. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, silakan kita kendurkan mur yang ada di atas gagang dari keran ini. Oke, nah seperti ini. Kenapa harus dikendurkan? Karena nantinya gagangnya ini akan kita lepas. Karena kalau kita biarkan terpasang, bisa saja tanpa sengaja tersenggol. Nah, jika itu terjadi, maka kompor kalian bisa mati tiba-tiba. Oke, nah selanjutnya, dengan posisi mur yang sudah kendur seperti ini, silakan kalian putar gagang dari kerannya kurang lebih sekitar 90 derajat. Seperti ini, Sobat. Oke, nah kemudian silakan kalian perhatikan tombol yang di regulator. Yang pertama, kalian putar dulu ke kiri sampai mentok. Seperti ini, ini sudah mentok. Kemudian silakan kalian putar kurang lebih 2 atau 3 putaran. Satu, dua, tiga. Nah, seperti ini. Lanjut, kita akan menuju ke kompor gasnya. Silakan kalian putar sedikit saja tombol di kompor gas. Kemudian dengarkan besarnya aliran gas yang keluar. Oke, jika terdengar seperti ini, gas yang terlalu besar, berarti setelahnya terlalu banyak. Kita putar ke arah kanan untuk mengecilkan, sampai gas yang keluar terdengar kecil seperti biasa. Oke, sudah seperti ini, kecil. Sekarang, putarnya lanjutkan sampai kompor menyala. Oke, seperti ini, Sobat ya. Jadi, ini kompornya sudah menyala, tapi settingannya ini belum selesai ya. Nah, sekarang, dengan posisi seperti ini, silakan kita putar atau kita geser gagangnya kurang lebih ke arah mengecilkan seperti ini. Lihat kompor gasnya, apinya. Sampai apinya ini mengecil, Sobat. Tapi, jangan sampai mati ya. Oke, seperti kalian lihat, ini apinya sudah mulai mengecil. Sekarang, kita tambah aliran gasnya seperti ini. Oke, nah, sekarang kita kecilkan kembali dari kerannya seperti ini. Oke, kita besarkan kembali. Oke, kita kecilkan pula dari sini. Jadi, ingat ya, ini kita besarkan, tapi kita imbangi dengan mengecilkan. Oke, sekarang kita usahakan kita putar sampai mentok. Oke, nah, seperti ini kita putar sampai mentok. Oke, nah, ini adalah api yang terlalu besar. Ini sudah mentok, Sobat ya. Sekarang, kita atur seperti biasa api standarnya itu bagaimana. Nah, kurang lebih seperti ini, Sobat. Nah, inilah api standar untuk kompor gas tipe rumahan ya. Seperti inilah, kurang lebih besar apinya. Nah, settingannya sudah selesai. Ya, jadi tidak perlu kita setting lagi. Ya, seperti saya bilang tadi, selama tidak kita ubah-ubah, maka tidak perlu di-setting lagi. Nah, untuk mencegah tersenggol gagang kerannya, ya, silakan kita buka murnya. Nah, oke, lalu kita simpan gagangnya, seperti ini, Sobat ya. Oke, nah, selesai. Jadi, sekarang sudah aman dan tidak perlu di-setting lagi. Oke, nah, sekarang kita akan coba kita nyalakan dan matikan, seperti ini. Nah, untuk panduan di kompor gas yang bertekanan rendah ini, silakan, sebelum kita menyalakan, kita putar sedikit untuk mengeluarkan gas sisanya, karena biasanya gas sisa itu tekanannya biasanya akan lebih tinggi. Oke, kita biarkan sekitar 1 atau 2 detik, setelah gasnya perlahan keluar, sekarang kita menyalakan. Nah, seperti ini. Nah, begitulah panduannya untuk menyalakan kompor gas yang bertekanan rendah, apabila kita gabung dengan regulator yang bertekanan tinggi. Oke, settingannya selesai, kita sekarang akan menyalakan kompor yang bertekanan tinggi. Nah, ini tidak perlu settingan apa-apa. Jadi, kita tinggal putar dan kita nyalakan, Sobat ya. Jadi, kita putar seperti ini. Perlahan juga. Oke. Kemudian, kita nyalakan. Nah, seperti ini. Jadi, dua-duanya langsung bisa menyalakan, Sobat ya. Wow, keren. Nah, bagaimana tutorial kali ini? Mudah kan, Sobat ya? Nah, ke depan saya akan tetap membahas terus video-video yang terkait dengan permasalahan di seputar kompor gas, berikut tips, review, dan tutorial. Nah, jadi jangan lupa bagi kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, ayo buat subscribe. Jangan lupa berikan like dan komentar terbaik kalian pada video ini dan jangan lupa bantu share video ini ke sosial media. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.